Halo, saya Irsad. Di sini saya akan mengajarkan Anda tentang Basic Cascading Style Sheet, atau sering disebut dengan CSS. Tetapi sebelum kita memulainya, saya akan menganggap Anda sudah mengerti tentang HTML. Jika belum, maka saya sangat merekomendasikan Anda untuk menonton seri HTML 5 dari awal. Tetapi jika Anda sudah mengerti semuanya tentang HTML, tidak semuanya, basic saja pun tidak ada masalah, maka kita akan mulai video ini dari sekarang. Nah, jika Anda lihat sekarang di screen Anda adalah website apple.com. Nah, jika Anda lihat di sini ada menu, ini adalah Style Sheet, mewarnai-nya, atau jika Anda lihat saya hover ke sini, itu berubah warna, dan itu semua fungsi dari CSS. Dan saya ke bawah, ada juga saya lihat di sini image, yaitu CSS juga. Dan kembali ke bawah, kita lihat di sini, ada di sini, dia sampai ke sini, sementara yang ini tidak, dia ke tengah-tengah, dan itu semua fungsi dari CSS ya. Jadi, tanpa CSS, website ini tidak akan ada apa-apanya. Jika Anda ingin melihatnya, saya sedang membuka ini di Firefox, saya akan melihat Piyo, page style to be no style. Maka jika Anda lihat tadinya yang cantik, sekarang, wow, oh no, apa ini gitu. Tidak ada styling, maka sebuah website tidak akan ada apa-apanya. Jika Anda lihat website yang tadinya luar biasa, maka sekarang tidak terlihat luar biasa. Twitter begitu juga, semua yang ada tampilan di sini, atau ada semua ini following, followers, atau di sini ada lihat, ada foto saya, di sini juga ada foto saya. Untuk posisinya ini semua dibuat dengan CSS. Jika saya lihat lagi, Piyo, page style, no style, maka inilah Twitter tanpa style. Ya, sangat buruk sekali bukan, tidak ada aturan di sini, ada ikon di sini, entah apa gunanya, nggak tahu, ya itulah namanya CSS, website tanpa CSS. Mungkin Anda sudah dapat, ya, mengerti apa itu CSS. Jadi, murni memang CSS itu digunakan untuk mendesain sebuah website. Jadi, jika Anda memang sudah tidak sabar ingin belajar CSS, maka kita akan bertemu di video berikutnya.